Kenapa anda menghasut istri saya, kamu itu siapa sebenarnya? Saya teman satu kantor kami Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candy Loper Pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mas Mimin Sarmin Yang akan mengulas alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana saat ini kita pun baru saja disuguhkannya dengan melihat Momen-momen yang membuat Maudie pun saat ini hatinya meleleh Ketika saat ini Kendra Wilantara pun menjelaskan di depan K dan juga L Dan saat ini Maudie pun telah mempercayai bahwa Kendra Wilantara benar-benar setia terhadap dirinya Selama di Singapura saat ini Kendra Wilantara pun tidak mencoba untuk melakukan sesuatu yang diluar dugaan Maudie Bahkan K dan juga L menjelaskan kepada mamahnya Saat ini Kendra Wilantara benar-benar baik dan dia pun selalu menjaga Akan Maudie yang akan kecewa terhadap dirinya Bahkan sampai saat ini Maudie K dan juga L saat ini benar-benar sangat bahagia ketika Kendra Wilantara mengatakan bahwa dirinya pun sudah mempunyai mutiara yang benar-benar harus dijaga seutuhnya Bahkan saat ini Maudie benar-benar dibuat meleleh oleh Kendra Wilantara Dan kebahagiaan pun akan kembali bersemi dan akan terlihat di Sinetron Love Story The Series setiap hari di SCTP1 untuk kita semua Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar Sinetron Love Story The Series episode-nya semakin panjang Karena semakin hari semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan Namun saat ini kita pun telah disuguhkan dengan melihat detik-detik pemakaman Hatar Yang saat ini telah dikejutkan dengan si Pina yang telah digebukin oleh teman-temannya Hatar Bahkan Eddie pun saat ini benar-benar sangat menyesal ketika dia pun harus mempunyai istri seperti si Pina Dan si Pina saat ini harus menjalani pemeriksaan dan dia pun harus segera dikurung dan dipenjarakan Karena dia telah membuat Hatar pun saat ini telah meninggalkan kita semua Sehingga saat ini Paisal, Eddie dan semua orang yang berada di sana kecewa terhadap kelakuan si Pina Bahkan saat ini si Pina yang mencoba untuk kabur Namun berkat mau di si Pina pun harus tertangkap oleh semua orang Dan dia pun saat ini telah dipermalukan Dan saat ini dibawa ke kantor polisi untuk segera meringkuk di jeruji besi Dan Eddie pun saat ini benar-benar sangat menyesal sekali Karena si Pina telah mencoba ataupun melenyapkan sosok anak yang paling Eddie cintai Namun di sisi lain Dinda yang benar-benar murka karena si Pina telah menjadi pelapor Dan perusahaan hubungan Wilantara dan juga Dinda saat ini Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan saat ini Kendra Wilantara pun benar-benar sangat bahagia sekali ketika Maudie saat ini telah sampai ke Jakarta Bahkan saat ini Maudie yang benar-benar bahagia dan dia pun bisa menangkap orang yang benar-benar jahat Dan telah membunuh sahabatnya Dan saat ini Argadana pun bangga sekali terhadap Maudie putri kesayangannya Dan Argadana bilang bahwa itu adalah putri dari Mas Bro Argadana Wilantara pun sangat bahagia karena menantu kesayangannya saat ini bisa berhasil menangkap seorang penjahat yang benar-benar luar biasa Dan kesedihan pun terjadi ketika saat itu pemakaman Hatar pun berlangsung Dan Kendra Wilantara, Eddie, semua yang berada di sana dan kerabat yang benar-benar dekat bersama dengan Hatar Saat itu pun melapaskan kepergian Hatar untuk yang terakhir kalinya Bahkan Rian Kendra Wilantara mengucapkan selamat jalan kepada sahabatnya Dan saat ini Kendra Wilantara harus berpisah dengan Hatar untuk selama-lamanya Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan ya guys agar pemain dan juga kru Sinetra Love Story The Series Tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus Sinetra Love Story The Series Agar bisa tetap selalu bertengger menjadi rating yang terbaik ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan sepertinya saat ini halusinasi Madina pun terjadi ketika saat Hatar hendak dikuburkan Dan terdengar suara Hatar yang memanggil nama Madina Dan Madina pun histeris dan dia pun sampai-sampai tidak bisa mengizinkan Hatar untuk segera dimakamkan Namun yang terjadi itu benar-benar keajaiban yang luar biasa Karena Hatar benar-benar orang baik dan banyak sekali orang yang mendoakan dirinya Dan saksikan kelengkapan Sinetra Love Story The Series setiap hari di SCTP1 untuk kita semua ya guys Jangan lupa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Dan saat ini Madina pun menjelaskan kepada Madina bahwa saat ini Hatar benar-benar orang yang baik Dan dia pun banyak orang yang senang terhadap dirinya Dan semoga saja Hatar akan husnul khatima dan akan diterima di sisi yang maha kuasa Dan saat ini kepergian telah membuat Madina pun saat ini merasa sangat kehilangan Sosok orang yang benar-benar sangat dia sayangi dan dia cintai Bahkan dia pun sepertinya akan benar-benar berat sekali untuk melepas kepergian Hatar saat ini Dan Hatar pun saat ini hanyalah tinggal kenangan untuk Madina dan untuk kita semua Dan jangan lupa untuk terus mendukung Sinetra Love Story The Series Agar episode-nya mencapai seribu episode Bahkan bisa lebih ya guys Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!